hai 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 guys berjumpa lagi dengan channel lemang lebih kung Kong Bang wa konnichiwa Oh ayo gajemas sekarang memang lagi di apa toh mereka nih tapi sebelumnya udah izin terlebih dahulu gitu sebelum mau apa ngobrol sama mereka ngobrol apaan sih ya ngobrol tentang pekerjaan mereka nih berdua di Jepang itu sebagai apa gitu mamang kepo pengen tahu kerjaan mereka itu apa gitu ya langsung aja yang pakai baju warna merah namanya siapa mbak erides erides namanya Elisabeth cuma kalau di Jepang panggilnya erides erides biasa sih ya bacang tachi manggilnya ericang ericang nangsay desu kambak usianya berapa me mawa eto sanju isai des sanju isai berarti 31 tahun hai Oh joko karakimastan mbak Medan wih orang Medan karamairimastar Horas orang Medan dan yang satunya ya satunya dari mana namanya siapa Hai tasinona mewa Rani des Rani des ih soh Jepang nangsay desu kak Hatachi desu hatachi di luap dulu ya onaji Medan karakimasta Hai Medan karakimasta Hai Medan oh iya mau nanya nih kerjaan Mbak Rani Mbak Elis di Jepang itu apa mbak kodis ini ah kaigo kaigo sama kaigo berarti ya sama satu kaisa satu perusahaan Oh gitu ya terus udah berapa bulan Mbak Elis di Jepang kalau aku datangnya bulan empat tanggal satu jadi sekarang 5 6 7 8 9 10 11 12 8 bulan udah 8 bulan wah udah lama banget ya belum lah di 8 bulan itu hampir mau 1 tahun lah 4 bulan nanti 1 tahun kalau mbak Rani masih baru baru 2 tahun bulan 8 bulan 8 berarti sekitar tiga bulanan ya tiga bulan empat bulan ya mau jalan empat bulan Oh gitu ya terus katanya kerjanya kaigo nih ya aku kepo kalau kego itu kerjanya gimana sih Mbak Hai kerja Mbak Elis kaigo kami kan satu kaisa itu ada deservis ada pantinnya juga jadi kok deservisnya ya ngejaga di hall itu ngejaga istilahnya buat dia belajar memandiin ganti-ganti sih kerjanya setiap hari tapi kalau dia dipanti ya ngasih minum jam ada jam-jamnya gantiin popok bawa ke kamar mandi bantuan kamar mandi bantuan makan gitu-gitu Mbak Rani juga sama kayak Mbak Elis itu ya sama cuman untuk saat ini belum ada yaking karena masih baru belum ada kayak sip malam gitu ya belum karena masih masih baru baru Hai cuman ganti popok mandiin gitu-gitunya ya udah sam udah udah diajarin gitu udah bisa cuman yakingnya aja yang belum dikasih hmm karena kan itu harus betul-betul Hai emang harus betul-betul sempurna kerjaannya kalau salah kan orangtua orangtua dimana gitu ya enggak nanti meninggoy terkilir lah terkilir terus tulang-tulangnya itu kan udah Oh bantan gitu-gitu berarti harus betul-betul hati-hati ngangkat dari kursi roda ke tempat tidur ngangkat dari tempat tidur ke kursi roda Oh pakai trik semua pakai tenaga Superman Oh gitu ya itu kalau misalkan ngurus eh obah-sang atau oji-sang itu apa oji-sang terus apa obah-sang terus gabung aja gabung ngurus kakek nenek itu beda-beda gitu setiap hari itu ya enggak gini kalau contohnya dia di deservis nih kan Hai jadi orang itu contohnya saat di kalisah kami ini untuk yang di deservis ada sekitar 80 orang gitu 80-an Nah jadi hari ini datangnya 30 besok datangnya 30 gitu pokoknya Senin sampai Sabtu orang-orangnya beda-beda tapi masuk ke Senin lagi jadwalnya sama lagi gitu ngerti Oh kayak roster gitu roster Senin ini 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 orangnya ini ini gitu ya selasanya beda lagi Oh iya iya jadi kayak gitu sama juga ya Mbak Elis juga kayak gitu ya sama sih berarti ini Mbak Elis ini sebagai senior gitu ya berarti Mbak Mbak Rani kan kayak masih junior berarti dia Kohai gitu lah diajarin sama Mbak Elis gitu ya cuma beda bulan enggak ada kayak gitu sih tapi sebelumnya dia diajarin sama Mbak Elis kan ya kalau jumpa diajarin lah yang tahu gitu ada senior nggak ada orang Indonesia orang Jawa juga Eko Sang Tok Panjiku Eko Santu cowok ya cowok baik kok dia udah lama kali ya udah orang-orang itu kemarin tuh apa sekolah sekolah dulu Gakko hmm sebelum itu Gakko jadi udah lebih senpai lah senpai gitu ya awak kan langsung TG gitu loh eh kok Gak apa-apa keluarin bahasa bedanya gitu gak apa-apa keceplosan juga ya bukan mau pamer ya cuma ambil prosesnya TG dari sana ya udah sampai sih langsung TG kadang terkejut juga sih ya ampun harus bisa ngomong gitu apalagi sama orang Jepangnya langsung gitu ya terkejut terkejut ya oh iya mau nanya kalau hal tersulit mengurus kakek nenek kan lumayan ruwet gitu mulai serabat itu apa dari Mbak Elis dulu hal paling tersulit gitu ngerawat ngerah apa kayak hal tersulit adalah yang pernah dialami selama kerja gitu ngapain gitu rasa aku kayak kalau di kego tuh paling sulit ya bicaranya kalau udah lancar bicara mau ngomong apa juga bisa dijawab oh bicaranya gitu yang paling penting itu bicara kalau ganti-ganti popok kan kita bisa belajar sih bawa-bawa kamar mandi sama aja semua tapi kalau kita bicara kita ngerti perasaan dia kita ngerti apa yang dia mau apalagi kalau malam nih orang itu kadang panas loh katanya kayak gitu padahal dingin nih kan panas loh ya udah turunin suhunya ntar lagi dingin loh kalau kita bisa ngomong kan yaudah kita bisa nganggap apa sih Pung tadi gue bilang panas Pung kayak gitu kan ini sekarang gue bilang dingin bisa kita jawab lancar gitu kan tapi dia kalau ngomong pakai bahasa israt kayak gini-gini enggak dia ngedumbul ngedumbul gitu acuyo acuyo waktu kalau misalkan acuyo atau panas ini nyalain dambo kadang udah dinyalain dambo kayak tadi aku ini ya hari ini kan kan kayak cuacanya dingin ini kan terus udah dinyalain ini dambo terus dia kedinginan dinaikkan kepanasan kedinginan gitu-gitu padahal ini posisinya siang ya apalagi malam malam aku kan belum pernah jadi enggak tahu siang aja dia rewel gitu rewel kayaknya harus dipasang dua ac kalau anak bayi kita urus kalau kita ngurus anak bayi ini kan enak aja gitu kan dikasih susu diem kalau orang tua kalau kita urus gitu tetep ngedumbul aja cerewet gitu tapi cuman satu dua orang sih yang lainnya baik semua baik semua paling cuman satu orang dua orang banyak hati-hati-hati itu doang mungkin ya jadi masalahnya itu masalahnya itu bicaranya itu ya kalau bisa kita bicara lancar kan ngajak bercanda juga bisa gitu apalagi kemarin corona kan ada satu nih jichang nih kan lalap dia mau keluar aja tuh gak suka dia kemarin sensei sensei gitu gitu kan jadi oh berarti kalau manggil itu sensei gitu guru ya dia dia oh dia atau orang itu ya mau dipanggil sensei mau dipanggil sensei janayu nanti panggil necang yaudah kadang itu mau dipanggil apa aja nanti rani chang rani chang awak manggil orang itu pun kadang pake chang juga pake namanya eiko eiko chang okite ya kayak gitu imut loh imut-imut kalian pengen tak jita jangan emgak imut memang lo imut gemes loh balik ke anak-anak loh ada yang itu tanah kekimiko sang kan gomen nih gomen asai nih kalau suaminya kan suaminya masih ada kan udah tungki gitu kan jadi dia ngomong tungki itu apa bahasa medan apa bahasa peka udah budek udah budek budek ya budek budek tungki dia kan jadi gomen nih kuat-kuat kayak gitu sementara istrinya kan otosang okikoide hanasana jangan bicara kuat-kuat pikirnya marah ini lakinya kan padahal enggak cuma bilang makasih kayak gitu jadi lucu imut loh semuanya arifatuh semuanya ada yang kayak gitu baik kan tapi ada yang jegil juga jadi gemes aja jalanannya tempatnya juga kami ada tiga cabang maksudnya perusahaannya perusahaannya satu cuman tempat lokasinya itu kayak ada tiga gitu jadi di gedung utama Hongkang itu day service itu yang datang yang lantai satu jadi orang tua itu kayak sekolah gitu jadi datang pulang nanti jam empat gitu di di dalam day service itu yaudah belajar terus ada yang mau mandi mandi boleh makan makan siang terus nanti dikasih oyatsu jam tiga oyatsu tuh kayak cemilan gitu yaudah nanti ada main game itu kalau di day service nya ya main game terus main ada yang nyanyi karaoke karaoke gitu tapi kalau di panting yaudah kita cuman ngurus orang itu kan itu udah rumah mereka gitu kita kan ngurus orang itu jadi kayak kayak mana ya bosan aja gitu kalau disitu tapi kalau kayak di day service itu seru orang tuanya masih sehat sehat semuanya masih sehat kalau yang di day service jadi semuanya kebagian semuanya udah ngerti gitu dimana-mana bisa istilahnya gimana ya yang mana penyakitan penyakitan yang betul-betul gak bisa gak bisa di gak bisa diajak main gak bisa bergerak gitu-gitu gitu-gitu juga ada terus sampai yang sehat kali yang kelihatannya masih muda juga ada kayak gitu 94 tahun masih jalan tau masa itu iya beneran masih kuat gitu masih jalan masih ada yang masih bertani masih itu yang itu yang bilang Atsui Samui itu 101 tahun buset berarti umurnya orang Jepang ini gak 101 94 mukanya awet loh awet muda ya karena di Jepang itu apa ya mbak makanannya sehat sehat dijaga gitu kayak kebersihannya apalagi kebersihannya bener-bener kan pokoknya mah jangan ditanyalah makanya umurnya pada apa namanya kayak panjang panjang itu terus ya kalau kerja berarti dari jam 8 gitu ya tergantung tergantung ya kalau di deservice dari jam 8 sampai jam 5 tapi meetingnya lama coy meeting musyokuri musyokuri setiap hari ada meeting meeting kayak setiap hari musyokuri dia jadi seharian itu apa masalah masalah orang tua satu hari ini kita harus memperhatikan orang tua gitu jadi oh kalau habis kerja itu ada laporan ada laporan oh iya iya bikin kayak surat gitu enggak enggak cuma dibicarakan om bicara gitu ngomong orang itu ada yang catat oh berarti ini tapi mbak ngerti apa yang masalah orang tua itu kadang-kadang kagak kadang-kadang enggak ngerti kadang-kadang malah temen dong kayak gitu orang itu ngomong kan kalau ngurus tuh bukan itu aja kan sehari itu apa bukan tapi aku sih enaknya di ofuro nah barangkali kan ngurus orang kan banyak gitu ya bukan itu itu aja kan kan kalau masalahnya banyak kalau misalkan ada yang ditanyain ada nanti dia mau kencing kan mau kencing masih nurinin celahnya udah bocor kena kencing kayak aku tadi kan jadi aku bawa itu tanah kaki mikosang namanya bacang jadi dia lagi mau BAB baru dia dia manggil suaranya enggak kedengaran sumasing sumasing terus yaudah aku datengin terus dia katanya mau pergi ke toilet yaudah dibawa kan terus rupanya dia BAB terus udah siap ini ceritanya yaudah didirikan ini kan mau ngelap mau ngelap pantatnya kan kan kita harus ngelap gitu kan mau ngelap ternyata masih ini setelahnya gimana ya belum keluar semua gitu yaudah akhirnya pas ngelap dia turun pas ngelap iya pas ngelap jadinya kena kena tangan kena lantai kena sama pampersnya tadi kebetulan memang pakai tebukuro kalau di Medan kalau di Indonesia makan sekarang pakai tangan kadang pakai sendok kalau di sini udah gak mau lagi pakai tangan najong pakai sendok aja terus pakai tangan takut ada nempel tai apa segala macam iya karena heran ya kalau misalkan kita nih makan pakai tangan orang Jepang lihat kita aneh ya bukan masalah itu kalau di rumah kita juga pasti jijik lah istilahnya memang bersih sih kita pakai tebukuro istilahnya galap cuci tangannya terus gimana ya apalagi aku tipu orang yang betul-betul penjiji kali ya tapi gara-gara kayak gue aku bisa berubah gitu lah ada perubahan dulu aku ngeliat apalagi pertama datang kesini ngeliat orang itu gosok gigi aja gitu kan terus kan dikumur-kumur mau muntah gitu tapi sekarang lama-lama udah enggak lagi kayak kita kalau kerja dengan tulus ikhlas gitu senang gitu enggak terasa waktu itu bau tai udah jadi wangi sekarang malah kalau orang itu bau orang itu bau kayak aku kayak contohnya orang itu bau ini ceritanya gak bisa aku biarkan orang itu bau harus sampai bersih sebetul-betulnya gitu sebersi-bersinya oke orang itu bau yaudah aku ganti bajunya walaupun belum ada jadwal ofuro contohnya ganti bajunya ganti pampersnya gitu-gitulah karena aku nganggepnya itu orang tua orang tua sendiri juga kayak bukan gimana ya kita juga punya orang tua dan kita juga akan jadi tua jadi kalau kita kerja sama orang kita bikin orang itu baik mungkin kita dapat yang baik juga enggak kita orang tua kita terus kebetulan ini ya sebenarnya kerjanya capek capek loh ngangkat yang berat itu capek pinggang sakit tenaga terkuras cuma karena tulus kita bekerjanya istilahnya gimana ya ngeliat orang itu ngeliat orang itu tidur aja udah istilahnya tenang hati kita gitu kan jadi waktu itu enggak terasa enggak terasa tiba-tiba pas pulang nanti baru ngeluh aduh sakit kali pas kerja enggak ada ngeluhnya mau dimanapun itu pas kerja itu kayak enggak ada ngeluhnya cuman pas udah pulang sakit kali gitu-gitu barulah ngebayangin ya ternyata aku kerja lama kali ya gitu-gitu oh gitu ya berarti kalau misalkan orang tua yang udah tidur nih ya mbak ya itu kalian ngapain? apa istirahat apa UK apa makan gitu? malem lah itu paling kan kalau malem ya aku belum pernah malem aku enggak tahu malem cerita malem lah cerita malem itu kalau pagi berarti orang tua itu enggak ada yang tidur? enggak tidur semua kerjaan orang itu cuman makan tidur makan tidur makan tidur itu kalau yang di Panti ya cuman kalau yang di day service ya cuman kalau yang di day service itu memang enggak ada tidurnya enggak ada tidur siangnya orang itu diajak main game diajak belajar diajak karokir koknya seru aja karena orang itu jadwal kaya dari service sama panti ya beda tempat bang beda lokasi beda lokasi jadi kami kebetulan ditempatkan disini tempatkan disini lebih beda-beda gitu hari nah hari ganti-ganti gitu hari dia jadwalnya bulanan bulanan ini besok di day service 1 bulan tapi kalau kemarin ada corona udah lah mendadak diganti-ganti di panti besoknya di day service besoknya gitu ada corona oh gitu ya kalau orang itu tidur ya enggak ada kita paling nyuci piring kalau siang harus buat sibuk buat sibuk kalau siang harus buat sibuk entah beres kan apalah ngelang-ngelang itu kalau malam kalau kalian QK atau istirahat makan jam berang bergantung gantian lah istilahnya kita jaga tiga orang yaudah dari jam 11 sampai jam 1 ganti-ganti 11 ke 12 ke 12 ke 12 gitu oh berarti istirahat 1 jam 1 jam 1 jam doang ganti-gantian ganti-gantian oh enggak bisa istirahat bareng QK enggak ada kayak istirahat kayak misalnya 10 menit itu QK oh itu disatuin kayak misalkan QK 10 menit 10 menit itu enggak ada cuman kalau contohnya orang itu udah tidur semuanya udah tidur semua istilahnya kerjaan kita enggak istilahnya gimana ya ada waktu senggangnya ya enggak apa duduk-duduk aja main HP bentar-bentar gitu enggak apa oh minum enggak apa-apa minum bebas minum apa bebas oh harus disuruh-suruh malah kayak orang itu ngasihin makanan minuman gitu-gitu tapi enggak tapi jangan makan pas saat kerja ya oh enggak boleh gitu ya untuk QK untuk istirahat atau untuk dibawa ke rumah gitu enggak apa-apa itu yang karokenya kalian yang nyanyi enggak lah orang itu orang itu nyanyi kalau kita mau nyanyi boleh kira-kira itu nyanyi ada suara melengking ada suara bagus iya tuh campur-campur aku kemarin pertama kali dateng nih ya pertama kali kerja melihat orang tuanya ketak-ketak iya diketak-ketak di belakang terus rupanya diajak nyanyi yaudah kemarin aku hapalin lagu-lagunya terus nyanyi sama sama orang tua nyanyi jepang lagu jepang lagu-lagu dulu gak mungkin lagu Indonesia lagu Kokoro Notomo orang itu enggak ada tahu enggak tahu enggak lagu-lagu lagu 90-an gitu lagunya hampa enggak enggak tahu yang Kawano Nagaryoni itu ada Akaringo itu terkenal tahu lagu orang tuanya kalau main game main game apa itu sama orang tua banyak bang mau game apa aja istilahnya gak yang buat orang itu capek dan enggak buat orang itu celaka gitu banyak supaya melatih ke apa ya ya melatih orang itu lah otot-ototnya apanya gitu terus tiap hari juga ada taisho taisho? hmm taisho itu oh sebelum kerja kalian taisho? enggak enggak sebelum makan ada taisho satu jaman satu jam makan kan jam 12 jam 11 sampai jam 12 itu taisho terus terus siap itu kan ada game kalau enggak game ada karoke gitu lah ganti-ganti harinya kan sebelum game atau karoke taisho juga singkat terus setelahnya juga taisho juga singkat kayak gitu tapi kalau di pantinya kadang-kadang dibuat taisho kadang-kadang enggak taisho senam guys senam taisho itu senam gitu ya apa lagi ya tapi enak juga sih dikai gue ya kalau enak lucu tau lucu lucu enak kerjanya enggak teras capek cuman seru aja seru sih imut loh kalau dia enggak tengok ini imut kali ya kayak anak-anak cuman bedanya orang itu bau kalau anak-anak kan wangi kalau orang tua bau pastilah orang tua masih cuman enggak masalah sih bang kalau kita kita rajin aja gitu ngeliat apa sih kayak kita bilang harus diperiksa satu-satu gitu kan harus teliti sama orang itu enggak ada baunya orang itu bersih semua kecuali kalau memang makannya berselemah kan orang tua kan makannya berselemah kalau enggak kita perhatikan ya pasti jadi bau tapi kalau makan dia makan sendiri pasti ya enggak ada yang disuapin ada yang disuapin kalau males orang itu makan terpaksa salah kita berju-berju kayak di lantai dua kan ada yang kena struh ada yang memang udah enggak bisa bergerak lagi ya udah disuapin terus makanannya juga ada beda enggak nasi dia dibuat bubur kayak bubur ada yang dibuat jadi bubur ada yang dikentalin ada yang diencerin ada yang dibuat jadi kayak agar-agar gitu banyak bang terus kayak sejenis tahu-tahu gitu itu apa ya soft ada yang namanya ada yang kizami ada yang apa gitu enggak ngerti lah bang tapi udah disiapin dari itu udah dari kitchen tapi kalau masuk malam aku di gedung dua pagi masak sendiri masak sendiri? tapi dadat sih syukuri katanya yaudah translate dulu tapi untuk sarapan doang untuk siang sama malam itu dari gedung satu diantar tinggal nyusun doang kayak geto mau tahu enggak ngerinya kerja di kego iya apa itu saya kepo nih ngerinya kerja di kego apa ya? kalau ngebayangin orang itu ninggal ada yang udah ninggal beneran? bener lah tapi kalau misalkan itu orang itu meninggal yang salah siapa? enggak loh orang itu memang udah sakit orang itu memang udah sakit serem apalagi kalau masuk malam tapi pernah ngerasain? bukan aku kan masih baru jadi masuk malam belum lama masuk malam tidur dia kayak gini masih bernafas enggak ya oh suka gitu? setiap di cekin? udah denger dia ngerek baru tenang oh berarti tak balik dia gitu ya? harus di cek juga yang baru-baru ini meninggal pernah juga ada yang orang baru-baru ini dulu pertama aku dateng aku nyuapin ngelapin ingus ingusnya udah udah nyamada sang? iya nyamada otosang enggak kebayang tau dia kan suami istri istrinya cinta kalau dia sama lelakinya nih sampai sekarang dia ngomong sendiri kayak mana lah nanti otosang ini kalau pergi gitu serpannya bisa juga udah pergi kan lelakinya udah meninggal abunya abunya di kamar itu terus dia ngomong kan kalau diajak ufuro kan baru nanti dia permisi sama otosang otosang ufuroite kurune katanya udah kan serem gitu kan apalagi kayak tipe-tipe orang yang penakut kayak aku kan serem aja gitu disitu katanya mau ini? enggak dia dia nganggapnya di foto suaminya itu dia ngomong gitu kan jadi ibaratnya suaminya itu di kamar itu tetap gitu jadi tohara itekimasu gitu orang jepang kan gak lalu permisi mau masuk kamar sih suri simas kok mau pergi tipe-tipe terasa kan gitu-gitu itu berarti hal yang yang takut ya ngebayangin kalau orang itu pergi tapi sedih loh apalagi kan yang aku kenal lah kan dia matanya sampai di kayak gini kan supaya terbuka sama kayak Eko Sang lah enggak lah Eko Sang gak ditul bukan Eko Sang sekarang kan udah gini matanya sebelah ini dia tidur memang sebelah kanan jadi agak jatuh kayak gini tapi itu Eko Sang itu kadang lucu dia kan tau-tau pas corona ninggal dia tapi aku gak nengok sedih kali gitu sedih juga loh sedih yang kita urus takut lagi kebayaan kemarin aku pengen apalagi kita namanya duit ya kan pasti semua orang butuh duit lah gitu ya siapa sih yang gak mau duit ya kan iyalah pasti semua orang butuh duit udah kemarin aku pengen ada yaking terus kayak aku ditakut-takut ya sama senpai-senpai kurang udahlah segini aja cukup lah daripada aku aku kan penakut udahlah segini aja cukup gak usah dapet yaking lah gitu-gitu tapi sekarang udah gak mau laki-laki yaking-yaking gitu temen gak tau lah gimana nanti tergantung nanti masih mau mempersiapkan diri aja kalau misalkan ada yaking itu berarti paginya kerja malamnya kerja enggak enggak berarti yaking-yaking aja gitu kecuali dia berturut-turut empat hari yaking yaudah pulang tidur sore masuk pulang tidur sore masuk tapi ada lembur nih kayak gue ada kan ada lah kalau yaking rata-rata lembur oh yaking oke aku yaking masuk dari jam 5 sampai pulang jam 9 berapa jam itu 7 jam lembur 7 jam mantep iya 5 kali yaking 35 jam wow mantep ya mantep tapi matanya juga mantep pertama-tama yaking oyong tau oyong oh iya atau lagi nih jujur ini mah mbak gajinya berapa ya seharinya berapa dibayar per jamnya berapa kalau per jam sih seharinya per jamnya gitu per jam mungkin itu hitungan per jam untuk nyara oti oti ya kontraknya berapa itu enggak ingat enggak ingat kalau di kontrak kalau enggak salah 175 itu basic belum potongan apa-apa enggak kayak misalkan 1 jam nih berapa ratusian atau seribu yen kalau di kontrak dia per jam sekitar 1.011 1.011 tapi belum potongan itu kan per jam per jam kan ngairanya basic jadi kalau basic aku kan berapa 4 bulan kan basic enggak ada oti kan itu sekitar 135.000 gede lumayan gede lah aku aja 929 135 udah bersih udah udah maksudnya udah potongan apa tuh udah potongan asuransi udah potongan pajak cuman belum makan lah makan air gas itu jujur gaji sih gitu 100 berapa 135 aku belum dapet dapet yakin ya dapetnya 135 135 berarti ini kalau di Rupiah 15 juta kalau kursnya naik tergantung kursnya tergantung kursnya jangan tipe yang masih di Indonesia masih belajar di LPK nyuruh-nyuruh orang belajar kerja ke Jepang bisa nyimpan 500 juta kursnya 103 130 103 103 tapi orang itu buat kursnya x 130 padahal tiba datang kesini nangis datang ke Jepang berapa 5 tahun di Jepang bisa ngumpulin 800 juta 300-500 juta sampai sini udah lah lagi sedara cuma segini belum lagi mau apa kan head on ya beli iPhone godaan iPhone godaan gaya foto salju semua sakura intinya sih bersyukur aja terlalu ngikutin kata LPK berarti dia datang ke Jepang gimana ya ngomongnya kita kan mau datang ke Jepang memang mau cari duit mau cari duit cuman kalau gitu kita terlalu percaya aku ya kemarin dibilang sama senseiku kali 100 sekian awalnya aku percaya cuman aku dulu sebelum datang ke LPK aku gak tau itu kali berapa kali berapa gak tau aku yang itu kali berapa kali berapa aku tau aku pengen kerja keluar negeri itu doang itu doang sama karena yang aku tau kalau kita keluar negeri itu ya pasti satu wawasan lebih nambah dua pasti uang ya lebih naik gitu lebih tinggi daripada di Indonesia aku gak tau ini kali berapa kali berapa pokoknya tujuanku mau kerja ke Jepang itu mau keluar negeri gitu doang terus setelah itu denger dari sensei kali sekian kali sekian eh ratusan juta juga satu tahun bisa dapet rumah gitu bayangannya lama lama-lama lama-lama kayak gak mungkin ya gak mungkin ya gitu jadi tetep aku terfokus sama tetep belajar aja gitu loh jadi kalau orang-orang lain contohnya dia cuman mikirnya gaji sekian kali tiba nanti masuk ke Jepang zong takutnya stres gitu loh makanya kuncinya ya bersyukur aja aku gaji ku segini aja aku bisa beli ini bisa beli ini bisa beli ini bisa cukup bisa cukup adek-adek bisa ngirim bisa jajan bisa segala macam syukur-syukur lah masih banyak ya Alhamdulillah yang inilah yang apa kan 2x 3x lipat lah kalau gaji di Indonesia jauh beda jauh banget kalau basic ya 135x100 aja udah 13.500.000 kan udah di Indonesia kerja apa kayak ini kan aku dapet istilahnya kayak ini aku ada satu hari dapet contohnya ya ada lembur satu jam doang aku kayak di Indonesia di rupiah kan 100.000 satu jam doang di Indonesia satu hari tuh dapet 100.000 ini aku disini satu jam dapet 100.000 kan beda itu satu hari sama satu jam beda jadi kayak aduh bersyukur banget jadi walaupun gak sebanyak orang-orang luar kayak di Tokyo di apa gitu-gitu ya beda dikit kali ya beda dikit setan beda berapa gitu kayaknya sama aja cuma nanya di Tokyo bisa pamer ya kan kalau Tokyo kan kota gitu kita boros lagi lebih boros sama aja sih kalau boros ya yang terakhir deh pesen buat temen-temennya pengen job kaigo dari mbak sendiri apa ya harus ngapain gitu sebelum ya barangkali dari temen atau yang nonton ini nih pengen kaigo nih yang harus di apa namanya yang harus diutamain apa nih biar ada persiapan ini segala macem gitu apa mbak dari mbak elis dulu kalau kaigo kalau kaigo sih banyak latihan speaking sama listening lah speaking sama listening kalau speaking cokai ya cokai eh bukan kalau listening listening cokai kalau speaking apa speaking itu kaiwa cokai sama kaiwa berarti yang harus ditingkatin berarti belajar bahasa jepangnya gitu sering-sering biar kita gak salah ngomong kalau masih di Indonesia nih ngomong-ngomong aja sama kaca lulus E64 itu gak menjamin bisa bercakap-cakap kalau ujian kan ujian kita bisa menghapal kotoba nih tapi kalau kita ngomong beda beda-beda jadi jangan karena dia lulus contohnya lulus E64 udah merasa paling pintar udah bisa ke jepang udah bisa ngomong segitu terus kan banyak orang mikirnya ya udah di jepang ya udah bisa ngomong ya tidak sempurna itu Ferguson jadi mikirnya yaudah kau datang aja dulu ke jepang gitu biar kau tau kayak mana di jepang hasilnya gitu-gitu aja itu intinya banyak belajar enak belajar banyak belajar siapin duit siapin mental siapin mental itu dia mental buat kalau orang kan macam-macam kita kan gak jumpa kita kan ngomong gak pandai gak bisa jadi orang mau ngomong bla 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 kita gak bisa menjawab gitu jadi kita sabar aja gitu loh terus harus apa sih harus kita kan dimana langit dipijak bukan dimana bumi dipijak disitulah dijunjung jadi kan orang jepang itu kan sikit-sikit gomen gitu yaudah kita kalau merasa bersalah gak usah cari iwake langsung sumaseng desta bener dan kalau misalkan mental mengalah itu terus kalau misalkan kita gak ngerti itu jangan ngomong wakari mas ngomong aja wakari mas atau kalau misalkan itu kita gak dengar ngomong aja mojido negasi mas gitu ya kalau enggak langsung aja osite kudasai gitu ya keseringan juga gak boleh sih gimana ya sekali gitu sekali gak apa dua kali cuman kalau orang itu lama-lama bosan gitu iya katanya gitu jadi dikasih tahu biasanya ngambil sendiri tolong gini aku pernah pengalaman pertama dateng kemarin ngasih masing wakari masing terus diulangin lagi sama dia terus ah mau iya katanya gak jadi dikerja gak jadi aku disuruh jadi perasaan kita jadi gak enak gitu jadi 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 jantungan tai jadi yaudah gak ngerti semangat mental terus merubah kebiasaan cari alasan itu oke oke nah ini mental yang kuat guys buat cewek yang pengen jawab kai go juga lebih enak lo cowok karena tenaganya lebih banyak oh iya gak cuma cewek cowok juga cowok juga ada ibarangkali lagi cowok banyak bonus banyak no bacang benang banyak kalau saya kurang cocok kalau jadi kai go nanti saya gini lagi enggak bukannya gini sih kayak aduh tetap aja gentle kok tetap aja contohnya aku dulu ngambilnya pertanian dulu aku ujian pertanian aku udah lolos ujian pertanian aku udah lolos tapi aku belum main aku udah main setsu pertanian cuman terus yaudah satu mungkin jodohku memang disini ya di kerjaanku ini jodohnya satu kedua aku takut sama cacing aku takut sama ulat-ulat aku takut sama cuaca gitu kayak ini mungkin gak cocok sama aku gitu jadi apapun itu tarik ke diri sendiri lagi gitu cocok gak ya aku disini gitu-gitu aja sih cocok gak ya aku disini gitu ya barangkali mau tanya-tanya mereka ada nih instagramnya namanya apa Mbak Elis barangkali instagramku gak tau namanya apa gitu barangkali ada yang mau nanya-nanya tentang Kaigo nanti kau tag lah instagramku ya ampun kau tulis lah namanya erisa ya erisa bukan nambah instagram barangnya apa barangkali nanti ditulis di bawah namanya apa rani sntr underscore underscore rani sntr sntr underscore dua kali tanya-tanya nih ini barangkali ini nama iya itu namanya eris 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 jabes su dot chang dot chang nah ya itu aja sih apa podcast sama mereka berdua ini yang orang-orang orang kirei dari Medan Karakimasta orang aku borisantur ya borisantur ya tapi dia bukannya mirip orang turki turki tapi banyak bilang kayak orang india masa gak jadi lah ya gak jadi lah bang pengennya kayak orang jepang orang jepang yaudah nih sekian dari memang jangan lupa follow subscribe channel memang lebih gaskin oke kongbangwa konnichiwa sukare samades shoni gambaro shoni gambaro jane jane arigatou gozaimashita arigatou gozaimashita gozaimashita kongland gamba mela mela kongland n �22 kongland kongland mela pod men kongland tut kongland kongland